Nanti akan tumbuh jamur yang disembuh dengan jamur Jakabah, jamur yang tumbuh pada air seberat, dan itu bagus sekali untuk menyeburkan tanaman. Wow, ini tanaman lengkap sekali. Ada cabai juga, Pak. Iya. Wah, ini yang disebut rawit burung, Pak. Iya, betul-betul. Ini kira-kira usianya berapa tahun, Pak? Apa, baru beberapa bulan saja? Ini sudah lama, Mas. Umurnya sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun? Iya. Ini tanaman apa? Ini bukan tanaman yang seperti ini. Ini adalah tanaman burung. Bisa dikatakan tanaman burung, ya, kayak gini. Karena posisinya kita bukan tanam ini. Karena dia ada tumbuhan di sini, maka kita pelihara. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Leput, ya? Iya, alhamdulillah leput. Kalau untuk pemupukannya, cabai ini dipupuk tidak? Ini tanaman burung tidak. Kita tidak pernah menggunakan pupuk. Ini alamiah seperti ini. Jadi ini dengan sendirinya seperti ini. Apalagi disemput kalian? Iya. Kalau kita mau olah, mungkin lebih bagus lagi daripada ini. Disemput isek tidak, ya? Tidak pernah menggunakan insektisida, kemudian pupuk-pupuk kimia. Tidak pernah menggunakan itu. Ini dengan alamiah, dia seperti ini. Mantap, ini ya. Selain tanam kopi, ada cabai, ada pinang. Terus itu juga disitu ada pala juga, Pak, ya? Ini palanya besar-besar, Pak, ya? Ya, alhamdulillah besar-besar. Dia memang bibitnya pilihan tadi, ya? Maka dari itu, dari awal kita harus memikirkan bahwa pilihan bibit yang bagus itu seperti apa, gitu, Nanti. Dari umur segini, supaya seperti yang tadi, sampai berbuah tadi itu butuh berapa tahun? Kalau dia untuk sampai ke berbuahnya saja, dia tidak butuh proses sampai puluhan tahun. Hanya cukup dengan empat sampai lima tahun dia mau produksi seperti ini, dari awal seperti ini, ya. Tidak harus menunggu sepuluh tahun, ya? Sudah harus, ya. Empat sampai lima tahun, kalau untuk agak maksimalnya sampai tujuh tahun dia sudah agak maksimal hasilnya di situ. Terus kalau untuk pala ini, per tahun berapa kali panen? Kalau pala ini, dia bukan hanya satu kali, dia bisa sampai tiga kali panen. Tiga kali panen? Sudah satu tahun. Mantap. Ini adalah lada juga. Ini sengaja juga ditanam ini? Iya, ini kan ada ditanaman lada. Karena kita untuk hasil, kita perlu banyak dari sumbernya. Ini ada seperti kopi juga berapa kali tahun? Kalau untuk produksinya, dia dalam satu tahun sama seperti kopi. Hanya cukup satu kali panen, dalam satu tahunnya. Ini umur segini nanti dipanen berapa ini? Ini kan Desember sekarang. Ya. Sekitar lima bulan yang akan datang ini bisa dipanen. Wow. Ini segini lima bulan lagi? Iya, iya. Mantap. Malah juga nunggunya, ya? Iya. Oh, iya. Tapi tadi ada cabai, ya? Jadi dari cabai itu yang bisa menolong. Iya, kan ada cabai tadi. Wah, itu pala lebat gitu, ya? Iya, mantap. Ini cengkeh umur berapa, nih? Ini sekitar lima tahun, mas. Ini, mas. Wow. Subur, ya? Iya, pampilah. Subur, bagus, ya? Ini daunnya juga warna hijau-hujau. Luar biasa. Wah, ini teman-teman. Bapan Udin ini kreatif sekali. Banyak sekali tanamannya selain cabai, cengkeh, pinang, lalu ini ada juga kapol. Ini kapol hijau sepertinya, ya? Iya, betul. Mantap. Cara perawatan kapol seperti apa? Cara perawatan kapol itu setelah kita tanam, setahun kemudian baru kita bisa merawat. Contohnya seperti ini. Jadi, yang kira-kira dia sudah tidak layak lagi. Dia sudah tua, sudah menguning. Ini contohnya, mas, ya? Seperti ini, ya? Ini kan sudah dibuang, ini, ya? Karena dia tidak layak. Dia bukan mengganggu yang lainnya. Jadi ada satu-dua batang yang harus dibuang juga? Yang dia sudah tidak maksimal lagi. Seperti itu. Jadi, untuk tidak mengganggu yang lainnya. Jadi, perlu perawatan, ya? Ini harusnya seperti ini, mas. Ini harusnya dibuang. Nah, sampah-sampah seperti ini harus dibuang. Supaya dia nanti pembungaannya tidak terganggu, mas. Kalau dia pembungaannya terganggu, maka hasil pun tidak akan maksimal. Maka daripada itu, kita harus benar-benar merawat kapol ini dengan seliti. Kita sampah-sampah seperti ini, kita harus bersihkan. Itu hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi, lebih senang bersih dia, ya? Nah, kalau untuk kapol ini dipupuk, tidak? Kalau ini masih alami, masih belum ada pupuknya. Mungkin ada sedikit-sedikit, ya? Karena kita kopi, kita memupukan. Oh, untuk kopi dipupuk, ya? Kopi pupuk apa? Kopi ini, pupuknya ini, mas. Apa namanya? Menggunakan pupuk kimia. Seperti Ponska, seperti itu, ya? Iya. Nah, ini saya cuma sekedar berbagi, ya? Ke Bapak Nurbin. Alangkah baiknya dicampur dengan pupuk organik. Oh, iya. Karena teman saya, warga Tanggamus, Lampung, juga menanam kapol seperti ini. Cuma saya belum pernah berkunjung ke sana. Cuma saya lihat postingannya. Beliau menanam kapol ini dipupuk dengan pupuk organik. Pak Nurbin. Nah, jadi, untuk saya hanya menyarankan, bisa nanti ikut dicoba menggunakan pupuk organik. Ya, nanti insya Allah nanti kita digubuk tadi itu, kita akan bantu praktekan bagaimana cara membuatnya. Nah, inilah tujuan saya untuk menunjukkan supaya para petani mau mengurangi biaya produksinya dengan penggunaan pupuk organik. Nah, nanti ketika kita sudah punya pupuk organik, itu Bapak Jarod Karapau itu, petani, sama seperti Bapak Nurbin ini, petani kopi, petani kakau, petani pala, kapol juga. Nah, beliau sepraikan di sekitar perakaran, di sini, di sekitar perakaran. Jadi, kalau untuk perawatan, saya juga memang belum pernah merawat kapol, cuma saya berani merokomendasikan bahwa kapol ini ternyata bagus di pupuk menggunakan pupuk organik. Silahkan nanti Bapak coba. Sudah digubuk, dan di situ kebuncuran Bapak punya kolam juga ini, jadi saya kali ini akan berbagi ke Bapak untuk membantu membuat pupuk organik. Jadi, supaya nanti bisa dicampur campur, walaupun kita pengguna pupuk kimia, tidak apa-apa, karena pupuk organik ini saksi, walaupun dicampur pupuk kimia, tidak masalah. Nah, untuk bahannya, nah bahannya seperti ini, kita cuma butuh tanaman akar harai seperti ini. Ini bisa kita jadikan sebagai pupuk, Bapak. Yuk kita praktekkan di sana. Ini kita praktek membuat jakaba, Bapak ya. Jakaba itu singkatan dari jamur keberuntungan abadi, yang ditemukan oleh Abad Yunaidi Sahid, Situ Bondo, Bapak. Jadi, nanti kalau kita menggunakan pupuk ini, bisa memperpanjang usia tanaman, dan tanaman kerdil juga, insya Allah, jadi subur. Seperti tanaman cabai, atau tanaman seluruh sayuran, bahkan sudah saya katakan tadi, Untuk memupuk kapulaga, sudah teruji oleh Bapak Jarut Karpao di Tanggamus. Sudah terbukti, kapulaga dipupuk dengan jakaba, bagus. Nah, untuk prakteknya, kita ambil air kolam seperti ini. Nah, kalau kita punya dedak, bisa kita masukkan dedak ke sini. Kalau kita punya beras, bisa kita cuci beras, lalu kita gunakan airnya. Nah, jadi yang kita gunakan hanya airnya saja, dari air pician beras. Nah, setelah kita punya air pician beras, lalu kita beri akar serai seperti ini. Nah, kita remuk seperti ini, kita remuk seperti ini. Dan kita taruh di permukaannya, lalu kita tutup dengan kain. Nah, ini saya contohkan saja. Nah, seperti ini. Lalu diikat karet, disimpan di bawah meja, supaya tidak terkena sinar matahari langsung, Bapak. Jadi, nanti setelah 30 hari kemudian, nanti dari sini tumbuh jamur, Bapak. Nah, pada video video saya sudah di-upload beberapa waktu yang lalu juga. Bapak, dari air pician beras dan akar serai ini, nanti akan tumbuh jamur di sini, Bapak. Jadi, dari akar-akar ini nanti akan tumbuh jamur yang disebut dengan jamur jakabak. Jamur yang tumbuh pada air pician beras. Dan itu bagus sekali untuk menyeburkan tanaman. Oke, Bapak, seperti itu cara membuat jamur jakabak atau cara memancing jamur jakabak. Cuma sayangnya, di sini tidak ada beras atau tidak ada dedak ya. Jadi, seperti itu saja tadi simulasinya. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah jelas, sudah jelas ya. Ya, nanti Bapak buat seperti itu. Lalu, untuk prosesnya, nanti Bapak ambil dari sini satu gelas. Satu gelas, lalu Bapak masukkan ke dalam tanki, lalu disepray ke sekitar di kocor perakaran. Di kocor bukan? Di kocor perakaran di tanah. Di tanah, di sekelilingnya. Kan di sini kan ada banyak kapulaka, dan juga ada tadi banyak pinang, segala kopi, ya. Jadi, semua nanti ke bagian. Cukup kita spray saja bagian tanahnya. Tapi, kalau misalkan Bapak mau kreatif, mungkin bolehlah kita spray daunnya. Sepertinya untuk kebun-kebun seperti ini, lebih baik di spray bagian perakaran saja. Lebih hemat. Terima kasih banyak, Pak ya, atas informasinya. Saya dikasih ilmu atas penemuan pupuk jakabak, Pak ya. Kedepannya mudah-mudahan hasil tani saya bisa lebih maksimal lagi. Jadi, besar membaikannya untuk kita semua, Pak ya. Ini alhamdulillah hadirnya Pak Mas Dini ke sini bisa memberikan ilmu untuk kita semua. Kalau untuk saya pribadi, saya sudah meneliti jambur jakabak ini untuk tanaman timun, Pak. Jadi, kalau untuk tanaman timun, sudah terbukti, bagus. Dan kalau untuk tanaman kapulaga, Bapak Jarut Karpau yang sudah membuktikan bahwa jakabak ini bagus untuk tanaman kapulaga. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya permisi mau pulang ini. Oke, oke. Terima kasih banyak, Pak ya, informasinya. Semoga nanti bisa dipraktekan, Pak ya. Terima kasih.